Narkoba Dimana yang adalah singkatan narkotika dan obat-obatan Adalah suatu zat alami ataupun sintesis Ada juga yang semisintesis Obat ini mempunyai efek samping Yaitu menimbulkan efek penurunan kesadaran Kemudian efek halusinasi Kemudian daya rangsang Daya rangsang Nah menurut undang-undang peraturan nomor 5 tahun 1997 Tentang psikotropika Nah psikotropika ini maksudnya yang ini tadi Adalah sebuah obat atau narkotika atau zat Yang dapat menyebabkan Tiga efek ini tadi Nah disini Pada tahun Atau menurut undang-undang nomor 5 tahun 1997 Tentang psikotropika Itu sudah diklasifikasikan sebagai jenis obat atau zat Yang dapat Zat atau obat Yang dapat Menyebabkan Pengaruh Psikis Jadi sudah diatur dalam undang-undang nomor 5 tahun 1997 Nah Dalam Penggunaannya Sebenarnya Untuk zat atau Narkoba ini Narkotika dan obat-obatan yang ini Itu Sering digunakan sebagai obat Dalam Medis Namun Penyalahgunaannya Penyalahgunaan yang memang sudah diatur ya Di dalam undang Itu bisa dikenakan Sangsi atau hukuman Jadi seperti itu Kita lanjut ke halaman selanjutnya Menurut peraturannya Dimana Sesuai dengan pasal 6 Nomor 35 UU ya Pasal 6 UU nomor 35 35 Tahun 2009 Bahwa psikotropika Dibagikan Dibagikan Atau digolongkan Menjadi Tiga Golongan Yang pertama yaitu Narkotika Golongan Pertama Dimana Maksudnya ini adalah Yaitu Yaitu Hanya boleh digunakan untuk Tujuan Pengetahuan Saja Oke Tidak boleh untuk terapi Obat-obatan Atau pemakaian Selebihnya Tidak boleh Dimana Contohnya yaitu Heroin Kemudian ada Cocaine Cocaine ya Kemudian ada Daun Cocaine Opium Dan sejenisnya Ganja Dan lain-lain Selebihnya ada Masih 68 Jenis lagi Nah Untuk yang kedua Ini yang pertama ya Untuk Golongan yang kedua Yaitu Narkotika Golongan Kedua Nah Disini Untuk golongan kedua Tujuannya Bisa digunakan Untuk sebagai Tujuan Pengetahuan Dan Pemobatan Atau terapi Nah Contohnya Yaitu Morfin Petidin Petidin Oke Kemudian Ventanil Ventanil Lalu Metadon Nah Untuk yang terakhir Yaitu Yang ketiga Narkotika Golongan Ketiga Nah Disini Golongan ketiga Ini Bisa Digunakan Untuk Tujuan Pengetahuan Pemobatan Namun Bedanya Disini Untuk Yang golongan Dua Dan golongan Tiga Golongan Dua Dan golongan Tiga Disini Adalah Efek samping Yang diberikan Karena Ini efek Sampingnya Ya Lebih Ringan Beningkan Yang Golongan Dua Contohnya Apa saja Yaitu Ada Kodein Kemudian Ada Buprenorfin Buprenorfin Kemudian Ada Nicocodina Codina Dan Lain-lain Nah Disini Biasanya Sering Digunakan Untuk Bahan Yang Digunakan Sebagai Obat Obatan Nah Kemudian Yang jadi Pertanyaan Adalah Masalah Psikotropika Itu Diatur Pada UU Dalam Jawabannya Seperti yang sudah dijelaskan Tadi UU Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika Psikotropika Dimana Zat Aditif Atau Zat Atau Obat-obatan Yang Memberikan Efek Samping Tentang Penggunaannya Terhadap Susunan Saraf Pusat Yang menyebabkan Perubahan Khasis Pada Aktivitas Mental Dan Perilaku Jadi Jawabannya Adalah A Terima kasih Terima kasih Terima kasih